jadi pakai dibungkus kayak lontong kayak cak lontong ya mestinya enggak begitu dong orang Kristen ditanya lagi, Pak Pendeta kenapa orang Kristen itu enggak pakai kain kafan malah pakai jas begitu, sedangkan Yesus itu pakai kain kafan nah, ada lagi kemudian tentang mayat di dalam Alkitab harus di kafani kemudian larangan minuman homer minuman keras, minuman anggur ada juga bun, jadi tentang di kafani ada dalam Alkitab ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ila zihatana lihaza wa makunna linahtatia lawla'an hatanallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ihvanfillah rahimakumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel mudah-mudahan kita semua keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT sahabat ngalir saja kali ini kita akan menanggapi ocehan dari Saifuddin Ibrahim topik kali ini adalah lontong ya lontong ternyata Saifuddin Ibrahim takut sama lontong oke mari kita simak dulu videonya mereka memang kemampuannya cuma segitu tidak memiliki kemampuan debat kemampuan teologis untuk memahami keyakinannya sendiri jadi pakai dibungkus kayak lontong kayak cak lontong ya mestinya gak begitu dong orang Kristen nah ditanya lagi Pak Pendeta kenapa orang Kristen itu gak pakai kain kafan malah pakai jas begitu sedangkan Yesus itu pakai kain kafan yang pertama masalah orang mati itu gak perlu menjadi perdebatan di dalam kekristianan apakah pakai kain kafan atau tidak gak perlu itu urusan mati mati nanti kalau orang mati ditelan ular naga ayo apakah malaikat akan masuk ke dalam perut ular naga itu untuk Saifuddin Ibrahim secara langsung disini juga mengakui bahwa Yesus ketika wafat meninggal di kafani tetapi Saifuddin Ibrahim sendiri juga menghina umat Islam ketika meninggal di kafani dikatakan seperti lontong pertanyaannya Din ya Yesus saja meninggal wafat di kafani kenapa umat Kristen khususnya ente nanti kalau mati di kafani enggak kalau enggak kenapa kan gitu kan lah kok jawabannya muter muter persis anjing ngejar ekornya sendiri selama ini kita dengar yang namanya Saifuddin Ibrahim ini kan mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus jelas kalau meninggal di kafani itu adalah diamalkan oleh Yesus tetapi kenapa Saifuddin Ibrahim yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus ini justru ketakutan ketika akan di kafani apakah hukum atau peraturan tersebut dibuat untuk dilanggar gitu loh Din ya kenapa Din takut kamu dijadikan lontong gitu Din itu yang saya berpikir iya ya ini sebenarnya sudah ada perintah dalam Alkitab tapi kenapa kok saya enggak menjalankannya gitu gitu ya nah ada lagi kemudian tentang mayat di dalam Alkitab harus di kafani ya kemudian larangan minuman homer minuman keras gitu minuman anggur ada juga bun ada jadi tentang di kafani ada dalam Alkitab ada kemudian larangan minuman homer juga ada di dalam Alkitab insya Allah kemudian apa lagi berjilbab berjilbab ada 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 ayatnya nanti semua saya tulis maksudnya akan ditulis di deskripsi ya sahabat statement yang baru saja kita dengarkan tadi adalah statement dari Ibu Nevi Amalia Nanlohi seorang mu'alaf mantan pendeta dulunya Ibu Nevi ini adalah staff di LAI lembaga Alkitab Indonesia kenapa beliau ini masuk Islam karena mempelajari lebih dalam kitab suci nya ketika itu ya Bible dan sehingga dari mempelajari lebih dalam kitab Bibel nya akhirnya mendapatkan hidayah dari situ dan lalu akhirnya Ibu Nevi masuk Islam dan kita dengar barusan Ibu Nevi mengatakan ada di dalam Bible ya ajaran dari Yesus kalau meninggal dunia atau wafat itu harus di kafani ada tertulis di dalam Markus 15 nomor 46 Yesus pun membeli kain lenan kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang dikali di dalam bukit batu kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu nah sahabat menurut ayat Bible yang baru saja kita bacakan tadi ternyata Yesus mati di kafani dan dikuburkan tidak memakai peti bahkan kuburan Yesus tidak dipeton tapi hanya diletakkan sebuah batu di atasnya sebagai tanda tetapi umat Kristen dan terkhusus Saifudin Ibrahim ini apakah nanti justru matinya memakai jas pakai sepatu pakai dasi kupu-kupu dihiasi serapih mungkin bagaikan seorang pengantin baru di dalam pelaminan pakai peti dan kuburannya dibangun seperti rumah ketika Yesus meninggal mayatnya juga disegerakan untuk dikubur walaupun baru meninggal beberapa jam tetapi umat Kristen sering mayat itu dibiarkan sampai beberapa hari sambil menunggu keluarganya yang jauh untuk menengoknya nah sahabat poinnya yang perlu kita garisbawahi ternyata di dalam di dalam Markus 15 nomor 46 disitu ada tertulis Yesus wafat di Kalvani saya keluar dari agama itu karena ngeri dibuntel buntel pakai kain putih sedangkan kami orang Kristen dimasukin ke dalam peti pakai jas pakai sepatu ya rambutnya disisir yang rapi enggak ada kaitannya dengan apapun kalau Kristen dimasukin ke dalam peti dipakain sepatu pakai dasi jas lagi kalau sudah meninggal itu kenapa pakai jas karena bersiap masuk surga sahabat itulah tadi alibi dari Saifudin Ibrahim yang terkesan mengada ada ya hanya asumsi kumur kumur padahal dalil ayat sudah sangat jelas sekali kita tampilkan tadi tetapi apapun itu kita ambil hikmahnya kita ambil dari pelajaran ini ya hukum atau peraturan yang sudah tertulis ternyata masih tetap saji langgar oke sahabat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih telah menonton!